Intro Shin Taeyong menjelaskan alasannya menarik keluar Egi Maulana Fikri saat timnas Indonesia U23 jumpa Timur Leste. Keputusan sang pelatih tidak terkait cedera. Egi cuma main 45 menit melawan Timur Leste di Stadion Vietri, Vietnam, Selasa 10 Mei 2022. Posisinya digantikan oleh Sadil Ramdhani yang mengisi pos penyerang sayang. Keputusan Shin Taeyong sempat menimbulkan pertanyaan terkait kondisi Egi. Tapi pelatih asal Korea menyebut bahwa tak ada masalah apapun terkait kebugaran pemain FK Senika itu. Egi memang sengaja diganti agar tidak terlalu terkuras fisiknya apalagi ada pertandingan berikutnya, kata Shin Taeyong seusai laga kontra Timur Leste. Egi sebenarnya memberi kontribusi positif saat timnas U23 melawan Timur Leste lewat golnya yang membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-16. Tapi ia juga banyak membuang peluang mencetak gol. Setidaknya ada dua peluang emas yang gagal ia maksimalkan untuk mencetak gol. Timnas U23 pun hanya unggul 1-0 pada babak pertama. Kami memang menang dengan skor 4-1, tetapi jujur tidak puas dengan jumlah gol, ujar Shin Taeyong. Masuknya Sadil berbuah manis buat timnas U23. Pemain Sabah FC itu memberikan asis kewitan Sulaiman yang mencetak gol tambahan buat timnas U23. Selanjutnya, timnas U23 masih akan menghadapi Filipina pada 13 Mei dan Myanmar pada 15 Mei. Dua laga itu wajib dimenangi. Untuk menjaga asa, lolos ke semifinal dan melaju ke final untuk merebut menari emasi games. Shin Taeyong tidak puas dengan kemenangan 4-1 timnas Indonesia U23 atas Timor Leste di SEA Games 2021. Para penggawa Garuda Muda banyak membuang peluang. Kemenangan timnas U23 diraih berkat gol-gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dua gol, dan Fahruddin Aryanto.